Sampai jumpa di video selanjutnya. Berarti boleh tidak dia akikahnya dengan sapi saja misalkan selain kambing. Nah karena di dalam hadisnya memang pada hakikatnya Rasulullah itu menganjurkan. Atau di dalam hadisnya itu berbunyi bahwasannya kata Rasulullah. Dalam hadis disebutkan bahwasannya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menyembeli dua ekor kambing bagi anak laki-laki mereka. Dan satu ekor kambing bagi anak perempuan. Dan hadisnya ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Rahimahullah. Nah terkait hadis tadi maka memang ada beberapa ulama yang mengatakan tidak boleh seseorang berakikah dengan selain kambing. Karena di hadis tadi sangat jelas sekali Nabi menyebutkan bahwasannya akikah itu hanya dengan kambing bagi anak laki-laki kata Nabi sembelihlah dua ekor kambing bagi anak perempuan sembelihlah satu ekor kambing. Disitu Nabi tidak menyebutkan boleh apa istilahnya hewan-hewan yang lainnya. Maka dalam hal ini jumhur ulama menyikapi hadis tadi bahwasannya para jumhur ulama itu hanya sunnah saja. Sunnahnya memang di awal itu adalah menyembelih kambing. Namun jika menyembelih hewan yang lain ini tidak mengapa juga. Karena di dalam hadis yang lain Nabi Yusru pernah menyebutkan bahwasannya Kata Nabi bersamaan bayi yang terlahir itu ada akikah atau dianjurkan melaksanakan akikah bagi orang tuanya Maka sembelihlah atas dia itu adalah hewan sembelian. Maksudnya ya sembelih gitu. Disini Nabi tidak menyebutkan harus menyembelih kambing, harus menyembelih atau boleh menyembelih hewan selainnya. Nabi menyebutkan secara umum. Fuhri ku'an hudaman. Ya bersamaan bagi bayi yang terlahir itu ada anjuran untuk melaksanakan akikah. Maka bagi kalian itu adalah mengalirkan darah maksudnya menyembelih hewan. Maka berdasarkan hadis ini jumhur ulama baik itu madhab Hanafi kemudian sebagian dari madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali mengatakan bahwasannya Boleh saja bagi seseorang berakikah dengan selain kambing. Misalkan dengan sapi atau dengan unta selama hewan sembelian ini disebut an'am atau hewan sembelian yang boleh bagi seorang berkurban untuknya. Atau hewan yang diperbolehkan kita berkurban. Dan bagi misalkan seorang yang akikahnya dengan sapi ini bagi jumhur ulama tadi berpendapat boleh satu ekor sapi itu mewakili akikah tujuh orang. Gitu sebagaimana di dalam kurban, satu hewan kurban selain kambing seperti unta ataupun sapi itu boleh mewakili tujuh orang. Maka begitu juga di dalam hal akikah ini. Misalkan ada satu keluarga di mana orang tuanya juga semasa kecil belum diakikahi orang tuanya, ibunya, ayahnya belum akikah. Dan dia punya anak, anaknya ada lima orang kemudian ketika mereka ekonominya telah mapan berinisiatif untuk akikah untuk satu keluarga ini akhirnya membeli satu ekor sapi sebagai akikah mereka. Ini menurut jumhur ulama silahkan saja. Jadi tidak diharuskan menurut jumhur ulama disunahkannya itu dengan kambing. Boleh-boleh saja dengan selain kambing. Itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang tadi. Wallahu'alam bisawabat.